4. Pola Diet Sehat Turunkan Berat Badan Diet merupakan salah satu cara yang tepat untuk menurunkan berat badan, sekaligus mencapai bentuk tubuh yang ideal. Ketahui jenis diet sehat turunkan berat badan sekaligus membantu meningkatkan kesehatan tubuhmu. Diet pada umumnya bertujuan untuk mengurangi nafsu makan dan mengurangi asupan makanan. Namun ada program diet lain yang hanya membatasi mulai asupan karbohidrat hingga lemak. Nah berikut ini beberapa cara diet sehat untuk menurunkan berat badan, yang bisa kamu pilih dan sesuaikan dengan kondisi tubuhmu. Yuk sama-sama kita simak ulasannya berikut ini. Diet Vegetarian Diet vegetarian ini biasanya sama sekali tidak mengonsumsi daging, sementara vegan lebih ketat. Veganisme juga pantang mengonsumsi hasil diproduksi hewan seperti susu, telur, keju, kasein, madu, dan gelatin. Meski punya banyak versi diet vegetarian maupun vegan, tapi diet ini mengutamakan mengonsumsi buah-buahan, sayur, nasi, kacang-kacangan, serta biji-bijian. Diet rendah karbohidrat Karbohidrat gak hanya ditemukan dalam nasi dan misa aja loh, bisa terkandung dalam roti, kue kering, susu, es krim, dan sebagainya. Untuk memulai diet terendah karbohidrat, batasi asupan karbohidrat, dan alihkan ke makanan tinggi protein dan lemak. Biasanya jumlah asupan protein lebih dominan dari lemak, karena protein dapat membantu menahan nafsu makan, dan meningkatkan metabolisme. Seperti daging, ikan, telur, sayuran hijau, buah-buahan. Sementara kacang-kacangan, coklat hitam, keju diperbolehkan asal dibatasi dalam pengonsumsiannya. Diet Das Diet ini mungkin cukup asing di telinga masyarakat Indonesia. Das merupakan singkatan dari Dietary Approaches to Stop Hypertension. Artinya diet ini menekankan nutrisi yang seimbang dengan mengurangi asupan garam, gula, dan lemak. Yang diutamakan adalah buah-buahan, sayuran, produk susu rendah lemak, daging tanpa lemak, ikan, dan kacang-kacangan. Karena membatasi konsumsi sodium dan gula. Diet Das umum diterapkan oleh penderita hipotensi. Puasa Berselang Puasa Intermediate Fasting atau berselang adalah strategi diet membatasi makan dengan berpuasa. Secara umum, puasa berselang aman bagi orang dewasa yang sehat. Metode yang populer adalah metode 16 per 8, yang menghaluskan puasa selama 14 hingga 16 jam. Kemudian bisa makan selama 8 hingga 10 jam. Dengan membatasi jam makan dan diiringi pola makan sehat 8 jam per hari, kamu bisa mengurangi 500 hingga 600 kalori dalam waktu 2 minggu. Intermediate Fasting ini seperti berpuasa pada umumnya, bertujuan untuk membatasi waktu makan. Maka dari itu akan meminimalisir asupan kalori yang masuk dalam tubuh. Nah, itulah beberapa pola diet sehat untuk menurunkan berat badan. Setelah menonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan dikuti terus salaman channel Ayo Indonesia untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Terima kasih telah menonton!